Intro Memanfaatkan suasana hari libur sekolah, Lembaga Amir Zakat Dana Peduli Umat Las DPU Kaltim Cabang Berau bekerja sama dengan persaudaraan Muslim Al-Falak Bumalati dan Al-Ghazali memberikan santunan berupa 100 paket pendidikan ke Pantai Al-Masyah, Jalan Ketnya'din Gang Nasional Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Rabu 26 Desember 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesuai dengan tema yang diangkat yakni Ceria Anak Negeri Yatim Duwafa, Kepala Lembaga Amir Zakat Dana Peduli Umat Las DPU Kaltim Cabang Berau, Razali Rituan mengatakan, Agenda ini merupakan salah satu program yang dimiliki Las DPU dalam menyalurkan paket pendidikan dengan harapan dapat memberikan keceriaan serta meringankan beban kepada para anak-anak panti ataupun pondo pesantren. Ceria Anak Negeri ini kita punya filosofi bahwasannya kita ingin agar anak-anak yang berada di pesantren-pesantren atau yang berasal dari keluarga-keluarga yang bisa dikatakan, mohon maaf, ekonomi di bawah ini juga bisa merasakan betapa ceria yang untuk bersekolah, betapa cerianya untuk bergabung, berbawah dengan teman-teman lainnya. Sejatinya ini tidak terlepas dari para donatur, para agniah, kaum dermawan yang selain desa, berusaha untuk mempercayakan dana mereka, donasi mereka lewat dana peduli umat. Sementara pengurus Yayasan Al-Masy'ah Mahmud Rozak mengucapkan terima kasih banyak kepada LAS DPU Kaltim Cabang Berau atas partisipasinya membantu anak-anak dalam memenuhi perlengkapan sekolah. Tak hanya itu, Mahmud juga mengapresiasi kerja LAS DPU Berau yang dalam perjalanannya selama ini telah banyak meringankan beban kaum muslim khususnya yang ada di Kabupaten Berau. Dirinya yakin dengan adanya bantuan yang diberikan oleh LAS DPU dapat memberikan keceriaan, serta menumbuhkan kembali semangat belajar anak-anak Panti Al-Masy'ah. Saya mewakili pengasuh Pantai Al-Masy'ah mengucapkan banyak-banyak terima kasih jahat Pemba Al-Masy'ah kepada seluruh pengurus LAS DPU Kaltim Cabang Berau yang telah sunyi memberikan atau menyalurkan amanah-amanah dari para benar-benar terus itu dibagikan pada-pada semua dengan misi membuat adik-adik-adik kalian ini semua yang masih duduk di bangku sekolahan menjadi keceriaan mudah-mudahan DPU Kaltim Cabang Berau ini selalu eksis sampai akhir-akhir nanti sampai akhir zaman nanti keberadaannya bahkan lebih berkembang lagi sehingga seluruh rumah terutama warga berau yang membutuhkan dapat di bangku dapat dimiliki kepentingannya atau kebutuhannya Amin Miko Gusti Nanda, Penyus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!